Halo selamat malam sobat kuy semua dimanapun kalian berada balik lagi di channel kecintaan kita channel om kuy channel yang membahas sesuatu yang keren unik dan yummy karena om kuy kuy kemana aja kuy apa aja yuk kuy pada kali ini om kuy akan ajak sobat kuy semua untuk nemenin om kuy malem-malem untuk cari makan karena memang kebetulan om kuy pengen sesuatu yang berbeda jadi pengen makan ala-ala masakan Sunda nah om kuy pengen banget nih ke tempat yang dulu waktu jaman om kuy sekolah nih udah kesini tempatnya lejen banget di Bandung mungkin ada yang tahu ya kalau belum tahu pantengin videonya ya eits tapi jangan lupa di subscribe dulu follow tiktok dan instagram om kuy ya agar terus mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan ini dia malam-malam kita bener-bener menyusuri di jalan Bandung pada saat malam hari dan ini kondisinya agak gelap dan jalannya terus menanjak mungkin ada yang tahu kalau ke Bandung tuh nanggap terus kemana ya ini ke daerah Lembang guys jadi bener-bener ini kita mau cari makan ke daerah Lembang tempatnya ada di mana ya kita mau ke Punclut nah ini dia suasananya udah masuk di area Punclut kenapa pengen ke Punclut karena om kuy kangen banget sama sambalnya kangen banget sama suasananya kangen juga sama yang pasti nih yang uniknya disini beras merah jadi sajian makanannya ini menggunakan beras merah ya walaupun ada juga sih nasi putihnya tapi om kuy kalau kesini wajib pesennya nasi merahnya mungkin sobat gue nanya kenapa sih Punclut kan ada tempat lain di Bandung yang lebih seru dan lebih asik yang enggak tahu menurut om kuy Punclut punya daya tarik tersendiri ya salah satunya tempatnya menurut om kuy kita bisa makan dengan suasana yang sejuk bahkan mungkin kalau udah malam tuh dingin kadang juga kabut turun dengan juga pemandangan City Light dari bener-bener kita melihat kota Bandung di malam hari dan yang pastinya makanannya nih yang tadi om kuy bilang di sini juga makanannya yang pasti itu harganya affordable banget buat kalian jadi terjangkau banget makan di sini itu enggak perlu merogoh kocek dalam-dalam dan kalian udah bisa nikmatin makanan sesuai selera kalian akhirnya sampai juga dan ini dia kondisinya saat malam hari biasanya kalau weekend ini tuh rame banget rame dan parkiran biasanya susah tapi ini karena kondisi sudah malam dan juga tidak terhitung malam minggu ini masih kondisinya eh aman walaupun ada beberapa kendaraan om kuy lihat tapi enggak serame biasanya kalau om kuy kesini nah makanannya udah kelihatan ya nah ini juga harumnya kalau sobat kuy tahu nih harumnya terasa banget harum banget goreng-gorengannya di sini dan yang ini yang om kuy suka dari sini tuh apa karena ini makanannya nanti dia akan goreng lagi diolah lagi jadi maksudnya nggak langsung kita makan ya karena kondisi di sini kan sekali lagi dingin jadi makanannya ya udah dingin jadi kalau di sini kita ambil lalu mereka dipanaskan lagi atau digoreng lagi di makanannya akan tersaji dalam makanan yang hangat kuy kita ambil makannya dan ini menunya tersaji kita ambil sendiri ya ini membuat om kuy bingung kenapa karena memang pilihannya banyak banget jadi kayak rasanya pengen ambil semua tapi kan nggak mungkin ya ini kondisi malam hari kalau makan terlalu berlebihan juga enggak bagus jadi om kuy ambil secukupnya dan lagi-lagi om kuy ambil ayamnya kenapa karena di sini ayamnya gurih yummy banget jadi kalau kalian kesini wajib cobain ayamnya nanti digoreng lagi karena ini disajikan dengan lalapan dan pastinya sambalnya nih di sini juara nih sambalnya jadi ada sambal terasi ada sambal tomat jadi sesuaikan kalau om kuy suka banget di sini sambal terasinya nah ini juga ada pepes-pepesan buat kalian yang suka pepes ada juga dan juga ada belut ada cumi juga ya pokoknya sesuai selera kalian lah kalau mau kalian sukanya yang ikan-ikanan cumi-cumian ambil nah itu juga ada kerupuk di sini yang pengen pakai kerupuk juga ada tersedia rasa kerupuknya juga keren banget menurut om kuy dan itu juga ada petai adalah 8 jadi ini malam-malam bener-bener kayak terbayarkan keinginan om kuy untuk makan sesuatu yang beda di tempat yang berbeda juga nah ini dia pesanan om kuy di situ dilihat ada sate-satean ada ayam dan juga ada pepes ada juga belut ini pesanan anak-anak karena anak-anak pengen nyobain belut sedangkan om kuy enggak suka makan belut dan juga nggak makan ikan jadi om kuy ambil yang aman aja ayam yang tadi karena bener-bener nih ayamnya gurih menurut om kuy so kalau kalian lagi di lembang mampir nih kepunclut nih makan di sini ya mungkin udah ada juga yang tahu ya Nah itu dia tuh sambalnya tuh nah om kuy suka yang sambal terasinya karena memang rasanya tuh pas menurut om kuy antara sambalnya terasinya tuh enaklah yami lah menurut om kuy jadi kalian bener-bener bisa disuguhkan dengan cita rasa khas Honda ini dia kondisinya pada saat di atas nah ini enggak terlalu rame lagi-lagi ya biasanya nih rame banget dan di sini leseh ya Jadi kalian eh bener-bener duduknya menggunakan tiker kalau lagi kesini malam-malam pastiin kalian harus menggunakan jaket karena beneran disini tuh dingin kalau udah malam di atas jam 9 dingin jadi kalau kalian kesini jangan cuma gunakan celana pendek atau kaos karena biasanya dingin sekali nah ini akhirnya makanan kita datang nah ini setelah diolah makanannya tersaji dalam kondisi yang panas dengan suasana yang dingin nah ini yang bikin beda walaupun mungkin kalian bilang ya ah makan gitu nih Jakarta banyak betul tapi kan suasananya yang berbeda kalau di Jakarta ya kondisinya ya panas ketemu makanan panas kayaknya kurang pas jadi om kuy pengen sesuatu yang berbeda ini dia juga yang bikin beda ini nasi merah disajikan menggunakan bakul nasi jadi kalau kalian pesen sini untuk beberapa orang biasanya eh dia menggunakan bakul dan dengan lapisan daun pisang jadi ya enak menurut om kuy karena biasanya makan nasi putih ini juga nasi merah dan kalau kalian tahu nasi merah kandungan gulanya sedikit loh dibandingkan dengan nasi putih so kalau kalian lagi ada di Bandung pengen cari tempat makan yang enak dan juga suasana yang berbeda nah mampir nih ke punculut daerah lembang mungkin itu aja om kuy mau lanjut makan terimakasih sampai jumpa di video-video Om Kuy selanjutnya bye-bye